Dari rapotnya, boleh spill gak sih nilai-nilainya, Nazla? Ingat gak? Aduh, pindah gaya gitu, karena kadang sulit banget gitu. Halo, Nazla. Halo, Kavania. Selamat malam. Ini kita tappingnya lagi malam-malam ya, tapi gak tau temen-temen yang lagi nonton, apakah nontonnya pagi, malam, atau siang, kita gak tau ya. Oke, Nazla, kita baru pertama kali nih ngobrol-ngobrol. Makasih banyak atas waktunya, sudah meluangkan nih waktunya malam-malam ini mau diajak ngobrol-ngobrol nih. Karena di sini, di Samuat, sambil aku ini juga ya infoin ke Nazla, mungkin juga ke temen-temen yang baru banget nonton. Jadi, Samuat ini adalah Samuat Sejawat. Sebetulnya, pengennya sih selalu offline, tapi karena situasi dan kondisi, akhirnya saat ini online dulu. Dan di sini, posisi aku adalah pengen banget nih menghubungkan temen-temen yang pengen masuk ke dokteran UGM via jalur SNMPTN, tapi bingung nih, aduh, gak ada yang bisa ditanya. Terus juga bingung cari infonya terbetas. Nah, aku jadi penghubung, jadi jembatan nih, untuk tanyain langsung nih, ke yang emang udah ada di situ, udah jadi mahasiswi ke dokteran UGM via jalur SNMPTN. Nah, Nazla, Nazla, di sini Nazla angkatan 2021 ya? Iya, Kak, betul banget. Aku angkatan 2021. Oke, jadi temen-temen pas banget nih, masih fresh banget nih. Mungkin masih inget ya waktu itu perjuangan-perjuangannya kayak gimana. Oke, langsung kita ngobrol aja nih ya, Nazla. Nazla, boleh tau gak sih ketika dulu waktu pengen ngambil, waktu daftar SNMPTN, apa sih yang membuat Nazla akhirnya memutuskan untuk pilihnya FK UGM? Padahal kan ada banyak nih FK di Indonesia. Oke, Kak. Jadi kenapa sih aku memilih FK UGM? Ya, karena kita udah tau kalau misalkan UGM itu salah satu universitas paling bagus di Indonesia. Selain itu, kedokterannya juga termasuk top free di Indonesia, jadi siapa lagi yang gak mau masuk UGM gitu. Selain itu, aku juga memperhatikan kayak misalkan dosen-dosen pengajarnya, fasilitasnya, yang disediakan sama UGM tuh udah gak main-main banget ya, karena udah masuk top free gak mungkin yang abal-abal kan ya. Jadi aku udah yakin kalau misalkan UGM itu bakal jadi tempat yang terbaik, waktu aku meladukkan studi gitu, Kakak. Oke, itu tuh sempet explore terkait dengan UGM-nya tuh dari kelas berapa, Nazla? Ya, jadi aku explore UGM itu mendekati hari pendaftaran SNMPTN, karena pendaftar yang lain gitu. Tapi, pas hari-hari mau mendekati SNMPTN, aku jadi tertarik gitu sama UGM. Dan pada akhirnya aku menentukan untuk menilai UGM gitu, Pak. Oke, berarti bukan yang dari kecil, aduh pengen banget nih masuk FK UGM. Bukan yang kayak gitu? Bukan, tapi emang udah sering kayak denger FK UGM bagus gitu. Oke, menarik nih. Soalnya ada juga kan yang emang udah punya mimpi dari kecil tuh ngeliat, iya kayaknya keren tuh masuk situ, pengen deh gitu kan. Ada kan yang punya cita-cita dari kecil. Tapi kalau untuk Nazla, berbeda ya. Nah, kalau pada saat ini nih SNMPTN, itu dari sekolah itu kan memang ada kuota untuk mendaftar gitu ya. Nah, kalau dari Nazla sendiri pada saat itu, kenapa sih dikatakan eligible kalau boleh tahu gitu kan? Apakah mungkin paralel ranking 1 atau seperti apa? Oke, Kak. Kebetulan waktu itu alhamdulillah aku masuk eligible, gimana eligible di sekolah aku itu, waktu itu dari yang IPA-nya sendiri itu sekitar 105 atau 111-an gitu. Dan alhamdulillah aku masuk di ranking 18, Kak. Oke, nice, nice banget. Emang kalau total yang bisa mendaftar di sekolah Nazla sendiri itu ada berapa sih? Ingat nggak? Aku kurang inget, Kak, tapi IPA-IPF itu kan kuotanya beda ya. Kalau IPA itu cenderung lebih banyak karena kelasnya juga lebih banyak. Kalau nggak salah tuh 111, yang itu 112 atau 115 gitu dari sekolah aku sendiri. Kalau yang daftar via SNMPTN ke FKUGM itu hanya Nazla dari sekolah Nazla atau ada juga yang lain? Kalau misalkan di angkatan aku, hanya aku, Kak. Hanya aku satu-satunya daftar ke FKUGM. Oke, kok dari Nazla sendiri nih, dari kakak tingkat, ada juga nggak sih yang udah pernah lolos lewat SNMPTN ke FKUGM? Oke, Kak. Jadi kalau misalkan untuk kakak tingkatnya sendiri, belum pernah ada. Jadi aku yang pertama kali masuk ke FKUGM. Nah, kebetulan itu juga mungkin bukan karena alumni yang nggak keterima atau gimana, tapi kayaknya emang dari sekolah aku itu kan lebih dekat ke Uni Kebelah. Nah, jadi emang belum pernah ada yang mendaftar ke UGM-nya gitu. Jadi aku, memang aku yang mendaftar gitu. Karena sebelumnya belum ada yang mendaftar ke UGM gitu, Kak. Tadi belum sempat di kulik nih. Nazla tuh sekolahnya di mana sih SMA-nya? Oke, Kak. Jadi aku SMA-nya di SMA 2 Depok, Kak. Oke, SMA 2 Depok. Oke, oke. Nah, kalau dari ini nih, dari perjalanannya sendiri, kan eligible nih tadi juga karena rankingnya itu ranking 18 paralel gitu ya. Nah, sebetulnya kalau ngeliat dari rapotnya, boleh spill nggak sih nilai-nilainya, Nazla? Ingat nggak? Oke, Kak. Nanti mungkin lebih detailnya bisa dimasukin lewat foto aja ya. Cuman rata-ratanya itu 91,4, Kak. Rata-rata semuanya 91,4? Iya, rata-rata yang matematika, biologi, fisika, kimia, bahasa Indonesia, atau bahasa Indonesia. Oke. Mungkin kalau detailnya nanti bakalan dimasukin gitu ya di sebelah sini, kalau misalnya nanti udah diedit sama editorku. Dan kalau dari ini nih, dari nilainya sendiri, secara keseluruhan itu ada yang naik turun nggak? Atau memang cenderung naik terus nih dari kelas 1? Ada yang turun, tapi naik turunnya juga nggak yang begitu naik turun. Jadi kayak misalkan 1 atau 2 angka aja gitu, Kak. Tapi nggak semuanya naik. Oke, jadi memang naik turunnya tuh ada yang turun juga, tapi cuma kayak 1-2 angka, bukan yang nyampe signifikan jauh gitu ya. Oke. Kalau dari secara keseluruhan, Nazla ingat nggak sih, dari semua mata pelajaran, itu tuh yang paling rendah mata pelajaran apa, dan yang paling tinggi mata pelajaran apa? Kalau untuk yang paling rendah sendiri itu yang, ya itu bahasa Indonesia, tapi untuk yang paling tingginya itu fisika, Kak. Fisika? Paling tinggi? Oh, nice. Emang suka banget sama fisika atau gimana? Enggak, Kak. Kebetulan itu paling tinggi aja gitu, daripada yang lain. Oke, oke. Nah, kalau dari selain pelajaran nih, Nazla, kalau dari, mungkin Nazla pernah nggak sih, ikut olimpiade mungkin, atau ikut lomba-lomba, yang akhirnya sertifikatnya tuh dapet, dan bisa dilampirkan ketika daftar SNMPTN? Pak, jadi waktu daftar SNMPTN sendiri, itu aku melampirkan tiga sertifikat, Kak. Nah, itu tiga-tiganya itu sertifikat akademik, tapi yang dua itu aku hanya melampirkan sebagai peserta saja, di tingkat kota sama tingkat yang provinsi. Nah, untuk yang juaranya itu cuma satu, tapi di tingkat kota doang, Kak. Oke. Kalau dari yang tadi, buat akademiknya itu, emang mata pelajarannya apa aja? Untuk yang akademiknya itu, aku waktu itu ngambilnya bidang kimia, Kak. Kimia dua-duanya? Iya, semuanya kimia, Kak. Oke. Semuanya kimia. Nah, Nazla, kalau dari yang tadi nih, mata pelajaran, ada satu nih yang belum termention sebelumnya. Tadi kan fisika udah termention, kimia udah termention. Nah, mungkin teman-teman penasaran nih, apa kabar biologinya? Karena banyak yang tanya, kalau mau masuk ke doktoran, biologinya harus bagus ya? Apa jangan-jangan kalau mau lampirin sertifikat, kalau bisa sertifikatnya sertifikat di biologi gitu ya? Nah, itu gimana tuh, Nazla? Kalau misalkan untuk nilai aku sendiri, itu termasuk salah satu yang paling rendah dari pelajarannya yang lainnya, malah bahkan, Kak. Menurut aku sih, kalau misalkan mau daftar untuk pedokteran sendiri, lebih baik semuanya itu bagus, bukan hanya biologinya aja gitu, yang bagus itu, Kak. Oke, kalau Nazla sendiri, tadi kan udah termention, nih, kalau mau masuk UGM-nya itu, deket-deket pas mau pendaftaran SNMPTN. Tapi memutuskan untuk pengen jadi dokternya itu, itu tuh di kapan sih? Udah sejak kapan sih pengen jadi dokter? Kalau misalkan buat jadi dokternya sendiri, jadi dulu tuh aku pernah ke dokter gigi, Kak. Terus habis itu, setelah pulang dari dokter gigi, aku dikasih mainan sama dokternya. Terus aku seneng banget, dan aku bahagia banget, dan sejak itu aku udah nggak takut ke dokter gigi lagi, dan dari situ tuh aku pengen banget, pengen jadi kayak dokternya gitu. Nah, dari situlah aku pengen jadi dokter ya, nantinya pas gini itu aku pengen jadi dokter anak, terus kayak aku juga ngasih hal yang sama, melakukan hal yang sama, kayaknya dokter gigi yang pernah melakukan gitu ke aku. Jadi aku pengen banget melihat anak kecil tuh seneng dan nggak takut ke dokter. Begitu sih. Berarti waktu itu dari, udah dari kecil pengen jadi dokter ya, karena pengalaman itu? Iya, kak, dari TK. Dari TK. Sempet goyang nggak sih, dalam artian, mungkin ketika SMP, berubah pikiran dikit nih, terus balik lagi, akhirnya mau jadi dokter gitu. Pernah nggak? Kebetulan nggak pernah, kak. Selalu pengen jadi dokter. Konsisten gitu ya. Waktu, ini dari TK, waktu SD tuh suka ada, ini nggak sih, kayak dokter kecil gitu? Dulu sempet ada dokter kecil, tapi aku nggak tahu pendaftarannya gimana, jadi nggak pernah ikut. I see. Oke, oke. Tapi sebenernya pas ngeliat itu pengen nggak sih? Sebenernya pengen, tapi waktu itu aku lebih tertarik mengikut Excel yang lain, kak, daripada ikut dokter kecil. Oke. Terus tadi kan emang dari kecil nih, pengen jadi dokter. Nah, apakah ketika SMP atau SMA, itu pernah sengaja, dengan sengaja nih ya, beli buku, atau pinjam ke perpus, buku tentang ke dokteran, terus kayak, ngeliat-liat nih, oh materinya kayak gini. Pernah nggak kayak gitu? Kebetulan nggak pernah, kak, karena waktu dulu mikirnya main-main aja gitu. Oke, oke. Ini yang kalau terkait dengan, tadi kan main, mikirnya main, nah waktu SMA juga, apakah masih sering main? Apakah tiba-tiba jadi berubah 180 derajat, karena udah sadar, eh, iya ya, aku mau masuk ke dokteran, dan kayaknya masuk ke dokteran itu nggak gampang nih, jadi yaudah deh, belajar aja terus. Nah, itu tuh gimana Nazla? Kalau aku sendiri, aku tipennya itu, bener-bener main, karena aku ekspor, seperti yang parah kan, kak, jadi aku harus bergaul sama orang gitu, jadi, waktu SMA pun, aku masih tetap bisa kok main, hampir setiap hari, dan tetap diimbang juga, dengan belajar gitu, kak. Oke, berarti bisa ya tuh, ngatur waktunya ya, karena ada juga nih, orang yang, pengen main, pengen belajar, tapi ujung-ujungnya, malah jadinya main terus nih, keteteran nih pelajarannya, kan ada ya kayak gitu, tapi Nazla ternyata bisa balance ya. Nah, Nazla, waktu pas awal nih, kelas 10, atau kelas 12, atau awal kelas 12, itu tuh sempat, ini nggak sih kayak, persiapan juga, persiapan buat, mungkin nanti ikut jalur, SBMPTN, UTBK gitu ya, atau mungkin ikut jalur mandiri gitu, karena kan mungkin pada saat itu, belum tahu kalau Nazla itu, ternyata eligible atau enggak gitu, masih, masih bingung nih, aduh bisa nggak ya, lewat SNMPTN gitu, itu gimana persiapannya? Jadi kalau misalkan, waktu kelas 10, kelas 11 itu, aku lebih memfokuskan, untuk mengajar nilai rapor dulu, dan aku, lebih fokus ke, olimpiade-olimpiade yang tadi, aku bilang, karena, dulu aku tuh tahu, kalau misalkan sertifikat itu tuh, bisa dipakai buat, benar-benar SNMPTN, jadi aku lebih memfokuskan, ke olimpiade-nya itu, Oke, berarti memang, berarti memang belum, artinya ketika kelas 2, kelas 11, dan kelas 12 awal, itu tuh belum sempat buka, buku contoh-contoh soal? Belum sempat Kak, pas, baru mulai tuh kayak, 12.5 akhir gitu, setelah aku, olimpiade-nya sudah selari. Oke, terus berarti memang, fokusnya tuh kerapot dari, kelas 10 jangan-jangan, kelas 10 semester 1? Iya Kak, dari kelas 10 semester 1, udah fokus ke rapot. Apa sih yang membuat Nazla tuh, akhirnya, sadar, dan ngerti, kalau rapot itu penting, untuk masuk kuliah? Jadi, itu sebenarnya juga, karena kakak-kakak aku sih Kak, karena kan aku, udah punya kakak-kakak, yang dulunya juga, keterimanya itu, lewat jalur SNMPTN, jadi aku semakin kayak, mau kayak kakak-kakak, karena ngeliatnya kayak, gumpeng banget ya, gak usah pake ujian-ujian, terus langsung bisa dapet, jadi, dari situ, aku langsung ngejar SNMPTN tuh, mulai dari aku masuk SMA, bahkan dari SMP itu, aku udah berdoa gitu, semoga aku bisa masuk SNMPTN, gitu. Oke, jadi emang beruntung banget nih ya Nazla, ada kakak-kakak yang emang, lolos jalur SNMPTN, terus juga, akhirnya Nazla tuh, dikasih info, dapet info nih, dari kakak-kakaknya, kalau misalnya penting nih, rapot nih penting nih, kalau kamu mau masuk kuliah, jalur SNMPTN, karena ada nih, orang-orang yang dia itu, gak ada yang kasih tau, dia tuh gak ngeh, kalau itu penting, terus tiba-tiba udah kelas 11, semester 2, tiba-tiba udah kelas 12, semester 1, terus dia ngeliat, ya rapotnya kayak gini gitu kan, udah terlanjur gitu kan, itu sayang banget, tapi kalau teman-teman disini, yang nonton masih SNMP nih, aku notice ada beberapa teman-teman, yang ternyata, masih SNMP, udah cari info ke dokteran, nah kalau misalnya ada yang kayak gitu, itu nanti ketika masuk SMA, penting banget nih buat, diperhatiin juga raportnya, karena kita gak ada yang tau, siapa tau, dapet kesempatan untuk masuk FK, lewat jalur SBMPTN, sorry, lewat jalur SNMPTN ini ya, oke, ya betul banget ya, nah kalau dari Nazla sendiri, ketika udah eligible masuk, bukan masuk, daftar, eligible daftar untuk SNMPTN, apa sih yang membuat Nazla itu yakin, kalau ini ada nih kesempatannya di FK UGM, karena maksudnya gini, ada orang-orang yang ragu-ragu gitu, aduh bisa gak ya dapet, bisa gak ya dapet, soalnya kan pasti peminatnya banyak banget, persaingannya ketat gitu, apa sih yang membuat Nazla yakin? oke kak, jadi yang membuat aku yakin, aku harus milih UGM nih gitu, itu karena, di hari-hari akhir pendaftaran itu, aku tuh dapet hidayah gitu, kayak dikasih sama Allah, hidayah kalau misalkan aku tuh harus daftar UGM gitu, karena, karena waktu itu aku juga terpikir gitu, untuk milih yang lain, tapi kebetulan aku tuh bukan diurukan pertama, yang milih universitas tersebut, dan akhirnya, aku membeli UGM, karena di atas akal-akal aku, di ranking-ranking akal aku itu, belum ada yang membeli UGM, nah, jadinya aku, yaudahlah, kita tembak aja UGM, walaupun belum pernah, tapi kita coba dulu gitu, seenggaknya kita pernah mencoba, daripada gak pernah coba gitu, dan alhamdulillah, keterima gitu. oke, jadi emang coba, terus emang rezekinya disitu, nah kalau yang pilihan kan, kalau gak salah ada pilihan kedua juga ya, untuk SNMPTN, nah kalau pilihan keduanya, pilih apa nih Nazla pada saat itu? aku cuma milih satu kak, UGM aja, pilihan pertama, yang keduanya di pasang ini. oke, kenapa? waktu itu aku pernah denger kak, ada yang gak tau dari siapa, pokoknya, pernah dengerin ke aku, kalau misalkan, UGM itu, mau menerima, kalau misalkan, cuma satu pilihan gitu, dan, aku juga yakin, kalau misalkan aku cuma milih satu, UGM tuh kayak, yakin, oh, jadi ini orangnya emang pengen banget masuk UGM gitu, jadi aku mau milih satu, karena, aku udah merasa UGM itu juga udah baik, jadi kayak, yaudah kita usulnya aja UGM gitu, gak perlu nomor dua. oke, nah Nazla, kalau teman-teman nih, ada yang nonton, apakah Nazla merekomendasikan teman-teman, untuk melakukan hal yang sama, kalau mau masuk, FK UGM, lewat jalur SNMPTN? mungkin itu balik ke pribadi masing-masing, cuma aku merekomendasikan, karena, aku berhasil dengan cara tersebut gitu. oke, karena, aku sebelumnya, sempat ngobrol juga nih, sama, anak angkatan 2021, dan, dia juga lulus, dari SNMPTN, ternyata melakukan hal yang sama, universitasnya beda, nah, aku sekarang, lagi bertanya-tanya nih, apakah, jangan-jangan, cara itu memang, kebener gitu ya, tapi masih belum tahu kan, masih belum tahu kita ya, tapi Nazla sendiri, merekomendasikan gitu ya, oke, karena memang kejadian di Nazla ya, mungkin teman-teman yang lagi nonton, juga bisa dipertimbangkan nih, tapi balik lagi ke pribadi masing-masing, jadi, ini, Nazla kasih saran, kita kasih saran, kita sama-sama buka perspektif, tapi nanti, keputusannya memang ada di, masing-masing teman-teman nih, oke, Nazla, kalau dari ketika, ini nih ketika, lagi pengumuman, itu, masih ingat gak sih, pada saat itu, perasaannya kayak gimana, wah, tiba-tiba, lolos, gitu kan, waktu itu Nazla tuh ngeliat pengumumannya, lagi ngapain, apakah lagi di rumah, apakah lagi di sekolah, atau lagi di mana, terus, reaksinya gimana nih, masih ingat gak? Aku masih ingat banget, kayak kebetulan, itu satu tahun yang lalu, di hari yang sama kayak, hari ini, 22 Maret, itu, aku ingat banget, itu sekitar jam 3-an, aku emang udah siap-siap, untuk membuka itu, tapi aku, emang gak berani buka, jadi aku emang, nyuruh teman-teman aku, sama kakak-kakak aku, untuk membukain, gitu, terus ternyata, pas yang ngebukain kakak aku, kakak aku bilang, selamat, gitu, terus langsung, aku nangis, bener-bener nangis, akhirnya kayak, akhirnya aku bisa, gitu, akhirnya aku bisa, aku bisa keterima, gitu, walaupun gak ada alumni, walaupun, orang-orang udah bilang, gak mungkin keterima, tapi, aku bisa keterima, gitu. Wah, ini, ini jadi merinding, dengarnya nih, ini mungkin udah, udah agak telat, tapi aku mau mengucapkan, selamat juga nih, kenal Zla, selamat udah, akhirnya tercapai nih, targetnya bisa tembus, di FKUGM, lewat jalur SNMPTN, dan ternyata, fun fact-nya tadi, ini, waktu itu pengumumannya, di tanggal yang sama, dengan hari ini, 22 Maret ya, jadi teman-teman, kita tappingnya 22 Maret, tapi, ini gak tau ya, tayangnya bukan di 22 Maret, pastinya. Oke, Nazla, nah pada saat ini, pada saat, kan itu adalah, jalur yang pertama banget nih ya, kayaknya, kalau buat yang PTN, terus yang lain juga, lagi pada sibuk nih, lagi pada sibuk, buat mempersiapkan, UTBK, SBM, terus juga sibuk, mempersiapkan, jalur mandiri, nah itu, apa sih yang dilakukan, oleh Nazla, di waktu-waktu itu, kan berarti Nazla, udah selesai itu ya, perjuangannya, karena udah, udah tercapai nih, udah masuk ke, jurusan yang paling disukai, yang diminati banget, ditargetkan banget, di UNIF, yang emang ditargetkan juga, itu apa yang Nazla lakukan? Kalau saat itu, aku, mungkin aku sebenarnya, ngebantuin teman-teman aku juga, yang butuh bantuan aku, yang lagi mempersiapkan, SBM, PTN, sama mungkin untuk sendiri, tapi kalau misalkan untuk aku sendiri, aku, akhirnya, berleha-leha, dan bermalesan, serta mencari tips and trick, untuk survive di kedokterannya, itu sendiri, Kak. Mencari tips and trick, untuk survive di kedokterannya, itu di mana tuh? di mana carinya? Aku baca-baca Twitter, sama liat di Youtube sih, Kak. Berarti, pada saat itu, apakah yang dicari itu, secara general nih, tips and trick, supaya survive di FK, atau kayak emang, spesifik banget nih, pokoknya, cari infonya yang FKUGM, gitu. Aku campur sih, Kak, ada yang FKUGM, ada yang FKUGM, secara general, pokoknya, waktu itu lagi, bener-bener kayak, excited banget gitu kan, untuk menghadapi, fase berikutnya, yaitu di kedokteran gitu, Kak. Oke, kalau gitu, misalnya, teman-teman yang nonton nih, ternyata udah keterima, di SNMPTN, terus mereka lagi bingung nih, aduh, harus ngapain lagi ya, kan udah selesai nih, tinggal nunggu nih nanti. Itu rekomendasinya Nazla, apa sih yang perlu, mereka lakukan, apakah juga sama kayak Nazla, cari, cari info nih, supaya bisa, nanti lebih cepat adaptasinya, atau hal yang lain. Oke, mungkin aku bisa merekomendasikan beberapa, jadi, ada juga teman-teman aku yang, memang mereka udah mempersiapkan diri gitu, dengan belajar, kayak misalkan belajar anatomi, udah nilisil-nilisil materinya gitu, atau, mungkin, kalau misalkan kalian mau, kalian boleh kok, gak apa-apa, menghabiskan waktu dulu, menikmati waktu yang, kalian punya, sebelum akhirnya masuk ke kedokteran gitu. Oke, kalau Nazla sendiri, pada saat itu, Mbak, buka buku kedokteran juga gak? Aku waktu itu enggak, Kak. Oh enggak? Oke, aku kira Nazla ikutan, buka buku anatomi, fisiologi, enggak ya? Oke, oke, Nazla pada saat, pada saat itu, cari info terkait, dengan, gimana sih caranya, nanti, beradaptasi di kedokteran, sebelum masuk kuliah, apakah itu membuat Nazla, jadi lebih gampang nih, pada saat adaptasi di kuliah, ataukah, ah kayaknya, nyari-ngga nyari, ternyata sama aja deh, enggak ada ngefek apa-apa. Kalau menurut aku sendiri, mungkin, ngebantunya tuh sedikit, tapi, itu membantu gitu, Kak, jadi kayak, udah mempersiapkan diri, kayak ngeliat, cara-cara orang tuh, gimana sih belajarnya, jadi, jadi lebih tahu juga, kayak misalkan, ternyata ada loh, teknik-teknik belajar, yang namanya, misalkan kayak, podo-morto, ataupun, teknik belajar yang lain gitu, jadi mungkin, lebih mempersiapkan diri, ke hal-hal yang kayak gitu, tapi untuk adaptasinya, mungkin, sama aja kayak orang-orang yang, enggak nyari gitu, karena adaptasinya itu, ternyata nanti dibantu, ketika kita, lagi OSPEC, dan juga, kalau misalkan ada UBEM itu, namanya PPSMB gitu, Pak. Menarik, tadi termensin nih, jadinya OSPEC, atau PPSMB ya, pada saat itu, kayak gimana sih OSPEC-nya, kan pada saat itu, lagi, ini enggak sih, lagi gelombang 2 ya, itu gimana sih OSPEC-nya? Wonwaf, gelombang 2 apa, sorry, gelombang 2 COVID, metode. Oke, jadi, waktu pada saat itu, PPSMB-nya tetap offline, jadi kalau misalkan, eh, online maksud aku, maaf, jadi kalau misalkan, PPSMB-nya itu tuh, ada 3 gitu, jadi ada PPSMB yang universitas, PPSMB yang fakultas, dan satu lagi tuh, soft skill. Nah, PPSMB di UBEM itu seru banget, karena diajarin kayak, soft skill juga gitu, disitu bahkan kita diajarin, untuk sleep hygiene gitu, terus kita juga tahu, learning skills, jadi kayak kita bisa tahu, cara-cara teknik belajar yang tadi aku sebutkan juga, terus terus kita juga, dikasih tahu, jadi nggak hanya kayak, dibentak-bentak kayak orang-orang OSPEC gitu, tapi kita sama sekali nggak dibentak, dan kita malah dikasih tahu, berbagai macam hal, yang terkait dengan UGM, ataupun soft skill-suff skill, yang nantinya bakal kita menurutin gitu. Berarti gabung sama, semua mahasiswa barian lain, ataukah hanya anak pendokterannya aja nih? Gabung sama mahasiswa yang lain Kak, untuk kedokterannya sendiri, nanti ada OSPEC-nya lagi, di OSPEC jurusan. Oke, nah kalau yang OSPEC jurusan, kan khusus FKUGM itu adalah salah satu, yang punya kelas internasional juga ya, Ayup, itu gabung juga nggak tuh OSPEC-nya? Gabung Kak, itu khusus untuk kedokteran, Ayupi dan reguler. Oke, berarti gabung ya, jadi bisa, ini juga bisa bersosialisasi dengan, teman-teman dari kelas yang lain ya? Oke. Betul Kak. Kalau kelas reguler sendiri, semuanya satu kelas? Iya, satu kelas, digabungin setiap kuliah. Kalau jadwal kuliahnya sendiri nih, itu tuh dari Senin sampai Jumat, atau Senin sampai Sabtu nih Nazla? Senin sampai Jumat Kak. Oke, dari jam berapa sampai jam berapa? Tergantung jadwalnya hari itu, tapi biasanya dari 7.70, terus nanti paling lama itu sampai 4.20, tapi tergantung jadwal. Oke, pada saat itu kan sempat, mungkin ada momen kuliahnya online ya. Pernah nggak sih kejadian, pada saat itu dosennya emang lagi nggak bisa, terus seharusnya kuliahnya malam nih, pernah nggak kayak gitu? Kalau misalkan dosennya lagi nggak bisa, nggak pernah bisa untuk kuliahnya jadi malam, tapi nanti bisa di reschedule di hari berikutnya, ataupun di hari-hari sekolahnya gitu, tapi nggak pernah sampai lebih dari 4.20, Kak. Oke, nah kalau sekarang udah hybrid ya, berarti udah sama offline juga. Pada saat itu masih sering online-nya itu, ketika semester berapa aja nih Nazla? Sampai sekarang pun online-nya juga masih lebih daunan, dibanding offline-nya, Kak. Jadi yang offline-nya itu, hanya beberapa, jadi setiap kelompok itu gantian, biasanya itu satu kelompok itu, dalam satu blok, itu hanya dapat 3 kali offline gitu, Kak. Oke, nah kalau dari Nazla sendiri kan ketika sekolah, dulu waktu SMA, itu kan sempat merasakan memang kuliah, eh kuliah, sekolahnya offline. Nah, ternyata pas kuliah, ada masa di mana harus dominan online. Itu ada kesulitan-kesulitan nggak sih Nazla? Karena sekarang tuh udah lebih banyak online-nya, dibanding offline-nya, malah aku jadi lebih kesulitan ketika offline, karena ternyata energi ketika offline itu, banyak banget yang harus dipakai, dan waktu aku mencoba offline di SK itu, kayak, kadang malah jadi terdistraksi gitu, karena kan kadang, malah jadi banyak orang gitu kan, tau sebelumnya, kita emang dulu pernah offline, tapi karena, udah nggak pernah adaptasi offline lagi, malah jadi lebih keenakan online, tiga dari pada offline. Oke, berarti kalau Nazla tuh lebih sukanya online ya, sebetulnya daripada offline. Oke, tapi aku setuju sih, aku juga merasakan kayaknya, lebih efektif dan efisien tuh online ya, kalau dari sisi apa ya, kalau kita tidak menghabiskan waktu untuk jalan gitu ya, keluar, bisa langsung belajar, bisa langsung fokus gitu ya, tapi mungkin tiap orang beda juga kali ya, mungkin ada juga yang lebih sukanya offline, tapi kalau dari, itu kan dari sisi kuliahnya nih, tapi kan kita kalau ngomongin kuliah kedokteran, itu juga ada praktikum, praktikum anatomi, patologi, dan lain-lain. Apakah mudah, kalau misalnya online? Kalau misalkan praktikum sendiri, itu, karena kita juga belum pernah mencoba praktikum secara offline, kalau misalkan secara online ini, kadang tuh merasa kesusahan, dan juga merasa kayak, kita tuh praktikum anatomi, tapi kita gak pernah pake kadaper gitu, kita belum pernah mencoba melihat kadaper gitu, terus misalkan praktikum psikologi, tapi kita gak melihat preparatnya, hanya melihat foto preparat gitu, jadi mungkin, kalau misalkan untuk praktikum sendiri, lebih enak offline, terus, kalau misalkan di UGM sekarang kan, SKA UGM itu udah menerapkan hybrid offline, untuk yang skills lab, nah untuk skills lab sendiri, untuk aku sendiri, dan teman-teman yang lainnya, merasa bahwa skills lab offline itu, lebih enak dibanding online gitu, karena kita jadi tau gitu, mencoba manekinnya, kita jadi ngerti, sebenarnya apa yang kita lakukan gitu, oke, nah sebelum ada skills lab yang offline, pernah juga gak sih online skills labnya? pernah kak, kita, jadi kayak kita diberi dulu gue, kan di video gitu, yang harus mau buat, kayak yang dicontohin di video dokternya gitu, nah tapi itu, sangat alat kurang efektif menurut aku, karena kita juga sebenarnya, bingung gitu meraba-raba, apakah ini yang kita lakukan benar, apakah salah gitu, jadi kayak, lebih enak offline kak. Oke, terus ingat gak sih, pada saat itu skills lab yang online, itu apa aja yang pernah dilakukan? Kalau misalkan yang pernah dilakukan, itu ada, misalkan basic locomotor examination, terus habis itu, ada juga kardiofascular examination, gitu-gitu kak. Oke, berarti masih, masih yang examination ya, belum yang kayak, gimana sih caranya, pasang infus, dan lain-lain. Karena aku jujur, emang gak kebayang juga sih, kan itu ada, ininya ya, ada macem-macem alat, yang harus disiapkan. Dan itu kayaknya, gak mungkin di rumah gitu ya, tiba-tiba di rumah kok, ada jarum infus, gitu segala macem, nanti bingung nanti orang rumah. Wah ini meek banget gitu ya. Oke, berarti belum sampai situ ya. Nah, kalau dari belajarnya sendiri nih, kalau dari skills lab itu, dalam satu blok ya, aku kalau gak salah, UGM tuh pakai blok ya? Iya gak betul, pakai blok. Oke, dalam satu blok itu, ada berapa kali ini sih skills lab? Jadi, untuk skills lab-nya sendiri, itu tergantung sama, skills lab di setiap bloknya itu sendiri. Kalau misalkan, sekarang nih, aku lagi di blok saraf, itu skills lab-nya itu ada 3, tapi kalau misalkan yang sebelumnya, mungkin bisa 4 sampai 5, mungkin atau enggak, cuma 1 sampai 2, gitu, tergantung sama bloknya itu sendiri. Oke, sekarang lanjut nih. Aku mau tahu, pada saat masuk kuliah nih, Nazla, ada gak sih, hal yang kayaknya jadi, sulit nih, Nazla, untuk beradaptasi? Ada gak sih faktor, faktor apa aja, yang membuat Nazla, kesulitan beradaptasi? Kalau ada ya? Kalau misalkan sekarang, jadi aku itu, ada kedapatan kurikulum baru, Kak. Nah, jadi, faktor yang membuat aku, sulit beradaptasi adalah, dari kurikulumnya itu sendiri. Jadi, kemarin itu, aku ujian, itu tiga kali dalam satu blok, yang menurut aku itu, sangat sulit untuk membagi waktu, kapan aku harus belajar, dan, di mana, itu masih ada praktikum, gitu. Jadi, harus belajar ujian, tapi ada praktikum, dan juga ada tutorial, gitu. Nah, aku lebih kesulitan untuk membagi waktunya, untuk ujian, untuk ujiannya itu sendiri. Oke, apakah kurikulum baru itu, baru terjadi di, yang angkatan ini aja, atau di sebelumnya, udah ada juga? Iya, Kak, baru angkatan aku aja. Oke, tapi sejauh ini, masih, walaupun sulit beradaptasi, tapi masih bisa mengikuti nggak? Sekarang, masih bisa mengikuti, Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kalau dari, ini nih, Nazla, kan memang Nazla pengen masuk, FKUGM, tapi setelah menjalani sekarang, udah mau, udah pertengah semester 2 ya? Nah, apakah ada perasaan, di mana kayak, aduh nyesel nih, masuk sini, kayaknya bukan aku deh, ternyata setelah dijalani. Atau, Kak, ternyata kayak, bersyukur banget, ini emang aku banget nih. Sumpah, akhirnya Alhamdulillah banget, bisa masuk sini. Kalau Nazla tuh yang mana? Aku nggak pernah sih, yang kayak, menyesal, masuk FKUGM gitu. Tapi, pada-pada aku cuman kayak, mikir kayak, aduh, pindah gak ya? Karena kadang sulit banget gitu, saya merasa, kadang-kadang sulit, tapi aku cuman kayak, biasalah orang-orang yang masih labil gitu, Kak. Tapi, overall, aku sangat bersyukur, bisa masuk di FKUGM, karena, menurut aku, ini bakal, jadi berkhal gitu, pada depannya. Jadi kayak, yaudah walaupun sulit, jalanin aja gitu, terus bersyukur gitu. Kalau boleh tahu, nih, karena yang nonton, pasti penasaran, eh, sulitnya tuh, di part yang mana aja nih? Mungkin, apakah emang, sebagian besar, sulitnya di part yang tadi, yang ujiannya jadi banyak itu? Ataukah, ada hal lain juga nih, yang bikin ini jadi sulit? Kalau, kalau misalkan aku sendiri, sebagian besar, karena part ujian tadi, dan kayak, bagi waktu, antara, misalkan, organisasi, dan juga kuliah gitu, itu, menurut aku, belum sulit, tapi, Alhamdulillah, sampai sekarang, aku masih bisa melakukan itu, dengan baik, Kak. Alhamdulillah. Nah, kalau organisasi sendiri, ini sekarang Nazla, ikutan berapa organisasi emangnya? Saat ini, aku ikut dua organisasi, Kak, Amsa sama Cimsa. Wow, Amsa dan Cimsa, langsung, dua-duanya deh tuh. Nah, kalau dari, dari sini nih Nazla, kan Nazla, merasa kesulitan ya, ada nggak sih, perasaan kayak, aduh, harusnya aku ambil satu aja nih, organisasinya, atau jangan-jangan, aduh, kayaknya harusnya, dari awal, nggak usah ikut organisasi aja nih, biar nggak pusing. Ada nggak sih kayak gitu? Atau ternyata kayak, nggak apa deh, ini latihan nih, challenge nih, biar nanti bisa deh lama-lama gitu. Nazla yang mana? Kalau aku yang terakhir, Kak, yang nggak apa-apa, ini challenge, terhadapannya, biar bisa bagi waktu lebih baik gitu, karena, aku ngeliat, keting-keting aku juga, ada yang berkesan lebih dari dua, dan mereka bisa latur waktu lebih baik gitu, Kak. Jadi, sekarang aku lagi berusaha, belajar untuk menatur waktu lebih baik gitu, Kak. Dan aku nggak pernah menyesal sih, masuk ke yuk keduanya gitu. Oke, jadi emang bisa nih nanti, semakin lama harapannya bisa, semakin terbiasa nih, untuk ngatur waktunya juga gitu ya. Nah, tadi, kalau terkait dengan pengaturan waktu, dari yang nonton ini, biasanya suka akan ada pertanyaan di dalam kepala. Katanya, anak kedokteran itu, kalau dari sisi waktu, itu sibuk banget, dan bahkan bisa nggak tidur. Itu bener atau mitos doang nih, Nazla? Kalau dari sisi pengalaman Nazla ya? Oke, Kak. menurut aku itu mitos doang, karena banyak kok teman-teman aku, yang juga tidur dari jam 10, dan merupakan klik hijin gitu. Jadi, kayak, kalau misalkan emang, kalian bisa bagi waktu dengan benar, dan emang kalau misalkan kalian, bukan tipe orang yang begadang gitu, kalian bisa kok, tidur jam 10, walaupun kalian mahasiswa kedokteran gitu. Jadi, jadi bukan yang kayak ditakut-takutan oleh teman-teman di luar sana, yang kayak, ah, sibuk banget nih, anak kedokteran nggak pada tidur nih, gitu kan. Ternyata enggak ya, kita juga bisa tergantung juga nanti. Mungkin kalau lagi sibuk-sibuknya, mungkin ada fase itu, tapi kita juga punya waktu untuk tidur ya, untuk istirahat. Oke, Nazla, karena waktunya ini terbatas banget, mungkin ada pesan nggak nih, untuk teman-teman, yang pejuang FKUGM nih, di luar sana, yang pengen banget masuk lewat jalur SNMPTM. Oke, Kak, mungkin yang pertama tuh kayak, kalian tuh harus percaya dulu dengan diri kalian sendiri, gitu, karena kalau misalkan kalian nggak percaya diri sendiri, gimana ke depannya, gitu. Terus, kalian, mungkin aku bisa kasih tau, kalau misalkan, coba aja, kalau misalkan kalian itu emang pengen banget, melakukan sesuatu atau mendapatkan sesuatu, coba dulu, karena kita nggak ada yang tahu nih, ke depannya bakal gimana, kalau kalian nggak mencoba. Terus, habis itu jangan lupa, minta setuju kedua orang tua, terus berdoa, dan, minta bantuan orang lain, untuk mendoakan kalian, dan kalian juga, mendoakan orang lain, gitu. Karena, aku yakin, kalau misalkan kita mendoakan orang yang baik-baik, nanti bakal balik lagi ke diri kita, gitu. Oke, Nazla, ini mudah-mudahan jadi catatan juga nih, buat teman-teman yang lagi nonton. Nah, tadi ada pertanyaan yang lupa sih sebenarnya, kalau dari Nazla sendiri, tadi sempat termention, kalau, ini, terkadang sempat ada pikiran kayak, aduh, aduh, apa, udah aja nih, soalnya ini berat banget, gitu kan. Nah, pada saat momen-momen itu tuh, ketika sedang merasa, aduh, ini berat banget, itu apa sih yang Nazla lakukan, supaya tetap bisa bertahan, gitu, akhirnya? Mungkin itu balik ke tujuan yang awal, ya, Kak. Karena kan di awalnya, kita emang udah, aku udah mikir, kalau misalkan aku pengen, eh ini, dan kita harus, dan aku tuh udah dapet nih, sekarang, dan maksudnya aku berhenti gitu aja, jadi aku harus sempat melanjutkan, dan aku harus ingat, kalau misalkan dulu tuh, aku pengen banget jadi dokter, dan gak mungkin, cuman gara-gara aku gak bisa melewati fase ini, aku gak jadi-jadi dokter, gitu. Jadi, selalu ingat aja tujuan awal, mungkin gitu. Oke, oke, oke Nazla, ini mudah-mudahan jadi capetan juga nih, buat teman-teman, kalau misalnya lagi, aduh, kayaknya lagi down banget, udah merasa di titik terendah, itu kita balik lagi nih, ingat tujuan kita juga, ya. Oke, Nah Nazla, kalau dari teman-teman yang lain, masih penasaran nih, masih ada pertanyaan yang belum terjawab, boleh gak sih, reach out Nazla lewat Instagram? Boleh banget ya, aku aktif 24 per 7. Waduh. Aku Instagramnya, Nazla Kamila, N-A-Z-L-A-K-A-N-I-L-A. Oke. Udah, Nazla Kamila. Teman-teman yang masih ada pertanyaan, bisa banget nih, reach out Nazla di Instagramnya. Katanya tadi, 24 per 7 ya, berarti ini membuktikan juga nih, kalau anak kedokteran tuh, bisa kok main ini juga, sebetulnya ya, main medsos juga, selama emang tahu waktunya. Kita juga sendiri pasti tahu kan waktunya, tapi, gak mungkin juga, eh bukan gak mungkin juga, tapi bisa juga nih, waktunya ada juga nih, gitu ya. Oke deh, Nazla. Diada-adain. Diada-adain. Oke, tapi jangan sampai kebablasan juga nih, teman-teman yang lagi nonton. Nanti keasihkan, dia bukan nge-scroll Instagram biasanya. Kalau anak zaman sekarang, lebih-lebih tiba-tiba lupa, ketika nge-scroll TikTok, gak sih? Tiba-tiba, wah, waktunya udah abis, gitu kan. Nah, kalau mau serius buat masuk ke dokteran, coba di alokasiin waktunya, lebih bijak lagi gitu kan. Oke deh. Nazla, makasih banyak nih, atas waktunya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi ya, next time offline nih, mudah-mudahan bisa ngobrolnya. Oke. Makasih banyak juga, Kak. Thank you banget ya. Ini nanti kita akan ketemu lagi, secara virtual, di Samut berikutnya. Dadah. Bye-bye. Terima kasih.